Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Disperindak bersama Satpul PP Kepahyang melakukan penertiban terhadap para pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar, sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan para pengendara. Saat ini lokasi pasar tumpah di Kepahyang terlihat semeraut, karena para pedagang Kaki Lima berjualan di pinggir bahkan memakai badan jalan lintas nasional Kepahyang Rejang Lebong. Hal itu tentu mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan para pengendara. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kepahyang, Jan Johannes Dallos, mengatakan pihaknya bersama Satpul PP bakal melakukan tindakan tegas dengan melakukan penertiban terhadap para pedagang Kaki Lima di Pasar Tumpah yang ada di antara dua desa, yaitu Desa Bumi Sari, Kecamatan Hujan Mas, dan Desa Pulau Geto Baru, Kecamatan Merigi. Selain melakukan penertiban, pihaknya juga berencana memisahkan lokasi para pedagang ke lokasi baru yang jauh dari jalan lintas nasional. Menyiapkan lokasi pasar, yaitu di Merigi, yang di belakang terminal itu sebetulnya. Tetapi keinginan daripada masyarakat masih tetap berjualan di situ, sehingga kami menyampaikan bahwa kalaupun memang masih berjualan di situ, kami tidak mau aktivitas pasar tersebut itu mengganggu jalan umum atau transportasi jalan umum tersebut. Karena transportasi jalan umum itu bukan untuk jualan. Kades Perindak menghimbau para pedagang untuk tidak berjualan di pinggir jalan lintas dan jika masih ada yang berjualan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Aleksandra Kontributor TPR Ibungkulu melaporkan.